Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi etmain amabad Sebelum saya melanjutkan salutan ini Saya juga ingin berpandung Untuk Bapak Haji Prabowo Subianto Sebagai berikut Bapak Prabowo pemimpin sejati Berkilau bagai matahari terang sejati Bapak Prabowo sabar sehingga menggoda hati Beliau adalah pemimpin yang tenang impian hati Alhamdulillah atas segala nimat dan kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Yang telah memperkembangkan kita sekalian Salamat dan salam Kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW Beserta para sahabat, keluarga, andai tolan dan insya Allah Keselamatan dan kesejahteraan terjurah kepada kita Pada pengikutnya dan para pengikut Rasulullah SAW hingga akhir zaman Yang terhormat dan yang kami cintai Bapak Haji Prabowo Subianto Jalan Presiden kita semua Yang dengan keyakinan atas gendam Allah Subhanahu wa ta'ala Dan kerja keras kita Beliau akan menjadi Presiden Rebun Indonesia Pada tahun 2024 yang akan datang Saya pikir akan Presiden tahun ini secara banyak 2024 Yang saya hormati Bimpinan Partai Pendukung Prabowo Subianto yang terkenal hadir Mas Edi Dan Partai Pendukung yang lain Yang saya hormati Majelis Nasional kami Bung Romo LSA Bung Tomo Pak Jadi mirip-mirip Yang tadi Allah Wakbar itu Bung Tomo Serta para anggota kami Yang hadir Yang saya hormati Pimpinan dan seluruh penurus Setiap Prabowo Yang saya hormati Panitia pelaksanaan deklarasi Bung Akbar Dan jajarannya yang telah bekerja keras Sehingga deklarasi ini dapat beraksana dengan baik Pada kesempatan ini Saya selalu ketua umum setiap Prabowo Saya ingin menampaikan terima kasih tak terhingga Atas gediran Bapak Haji Prabowo Subianto Yang meluangkan waktu untuk bersama-sama kita di tempat ini Walaupun dalam kesibukan yang begitu luar biasa Tapi beliau masih berkenan untuk hadir Menghadiri deklarasi setiap Prabowo Ini bentuk perhatian yang sangat serius dari Bapak Haji Prabowo Subianto Hari ini kita berkumpul Dan semangat bersamaan Dan dekat yang kuat untuk mendeklarasikan Relaman setiap Prabowo Dan kenapa kami beri nama setiap Prabowo Kami akan jelaskan sedikit Tentang alasan tersebut Setia sebagai ciri loyalitas Jadi setia dalam konteks ini Bapak Prabowo Subianto adalah Seorang pemimpin atau figur Yang kami yakini Punya komitmen yang sangat kuat Untuk NKR Bagi karena itu Itulah yang mendasari Kami menangkan setiap Prabowo Yang kedua Bapak Prabowo adalah Pemimpin yang bisa merangkul semua pihak Kita sudah melihat Pada Pilpres 2019 Begitu ketat pertarungan Tetapi ketika beliau menyatakan bahwa Bukan pemenang Beliau bersedia untuk bekerjasama Itu sesuatu yang susah Itu sesuatu yang sulit Tapi Bapak Prabowo Subianto bisa melakukan itu Itulah juga yang menyebabkan kami setia Kepada Bapak Prabowo Kami ingin menyatukan kembali Semua elemen Semua kekuatan Untuk memenangkan Bapak Haji Prabowo Subianto Kami ingin menutip Salah satu surat dalam Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim Wal-Basri Allah bersumpah dengan mahluk Innal insan al-amiru Sesungguhnya Semua insan itu akan berubah Ila lazina aman Kecuali orang-orang yang beriman Setelah kembali Wa amiru solihat Siapa yang tidak melakukan Amal solihat Bapak Prabowo sudah melakukan Banyak gubernur Bahkan mungkin presiden Yang beliau sudah hukum Dan ya haji Itu contohnya Kak Amal solihat yang beliau melakukan Belum yang lain Mungkin tidak terlihat Tapi saya yakin Beliau sudah melakukan Poin terlalu tadi Yaitu Beramal yang soal Kemudian Watawa sobil hak Yaitu Menegakkan kebenaran Saya pikir Saya kira Sudah cukup jelas Bahwa beliau adalah NKMT agamati Buat beliau Beliau berlatar bulan nanti ini Semua yang hak Pasti beliau Pertarungan Demi Bangsa dan negara Dan yang terakhir Wata wasaw bis sabri Ini yang paling penting Menurut saya Tidak ada capres lain Yang sesabar Pak Prabowo Beliau pernah Ikut kontestasi Wadid presiden Dan dua kali Sebagai capres Dan beliau tidak pernah Menyerah Kalau biasa aja Buat beliau Itu yang membuat kami bang Bangga sama Bapak Kami harus setia Kepada Bapak Karena Kesabaran Bapak Kesabaran Di dalam Ayat surah Al-Asri ini adalah Dijamin oleh Subhanahu wa ta'ala Yang mendapatkan Kebenangan Oleh karena itu Kami yakin Saya yakin-yakinnya Dengan empat Hal yang disampaikan Dalam surah Al-Asri Bapak Layak Yang menjadi Pemenang 2004 Dan juga kami Mengamati Banyak sekali Prestasi yang Bapak Produs Yang telah Laksanakan Untuk NKRI Di antaranya Yang kami lihat Bapak Orang yang sangat Tegas Jelas Hitam putihnya Kalau jelas Hitam putihnya Saya kira Sudah jelas juga Yang mendukung sekarang Hitam putih Hitam putih Tidak ada Belabung Kalau bilang A B Kemudian Berwiwawa Dan Ganteng Walaupun Umur mungkin Paling tua Di antara Cowapres Tapi Kita tidak Rambut Masih Hitam Dan Masih Sehat Saya tadi Agak grogi Pak Dulu Di dekat Bapak Karena Saya jauh Di bawah Bapak Tapi Gantengnya Masih jauh Lebih ganteng Bapak Di percaya Dan Yang ketiga Mampu merangkul Saya kira Tadi saya sudah Jelaskan Untuk bisa Merangkul Lawan itu Sesuatu yang berat Bagi saya Ya sendiri Pribadi Berat sekali Kalau namanya Musuh kita bisa Rangkul Atau lawan Politik Itu berat Dan Pak Prabowo Sudah membuktikan Tidak perlu kita Berat Kemudian Yang keempat Komitmen Dengan jani Indonesia Sudah Itu Tercermin Dari Kementerian Yang beliau Pimpin Mencerminkan Kementerian Yang paling Bagus Menurut Hasil Sufea Itu bentuk Komitmen beliau Terhadap Kesejahteraan Indonesia Kemudian Juga Matang Dalam usia Perjuangan Sekira Beliau Sudah cukup Pengalaman Dalam Kontestasi Dan juga Untuk Perjuangan NKR Yang Enam Beliau Matang Dalam Ekonomi Beliau Ini Tidak Cari apa-apa Pak Menjadi Presiden Agar Sejahterakan Rakyat Beliau Udah Mapan Ekonominya Pak Jadi Kita Tidak Perlu Ragukan Kemudian Beliau Memiliki Keyakinan Yang Tinggi Terhadap Misi Sejak 2004 Sampai Sekarang Misinya Saya Amati Tetap Konsisten Itulah Yang Membuat Kami Sangat Setia Sama Bapak Produsen Kemudian Ringan Tangan Dalam Membantu Sekirat Ekonomi Mapan Dan Memang Keimanan Yang Baik Dan Seterusnya Kita Tau Bapak Beliau Banyak Sekali Membantu Untuk Kemakmuran Kesejahteraan NKR Selanjutnya Beliau Juga Selalu Terdepan Terdepan Di dalam Menilakan Bebenaran NKR Hati Mati Dan Yang Kesepuluh Saya Sampaikan Bahwa Beliau Adalah Selalu Orang Mededetikan Beliau Menurut saya Enggak Kalau Temperamen Sudah Mengugat Sana-sini Kalau Saat Saat Tapi Buktinya Tidak Malah Beliau Bergabung Dengan Jokowi Itu Itu yang Membuat Saya Sangat Salud Sama Bu Ya Kesabarannya Pak Dan itu Tadi Dijamin oleh Surah Walasli Jadi Kemenangan Akan Didapatkan Oleh Bapak Prof. Untuk Gorindog Terima Bagaimana Setelah Yakin 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 Harus Yakin Dengan Tayat Allah Demikian Yang saya Bisa Sampaikan Terima Kasih Atas Segala Perhatian Mohon Maaf Atas Segala Kekorangan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh